Yes people, we're back on entertainment news. Kabar tidak menyenangkan datang dari kekasih Julia Perez, Gaston Castanjo. Kamis malam kemarin, mobil yang dikendarai Gaston dilaporkan terbakar. Seperti yang dikonfirmasikan langsung oleh Julia Perez, kejadian tersebut berlangsung di area pom bensin Tol Karawang, kilometer 64. Juppe menjelaskan terbakarnya mobil Gaston terjadi saat dia hendak mengisi bensin di pom bensin tersebut. Namun saat mengisi bensin, secara tiba-tiba kap mobil Gaston terbakar. Beruntung, dalam insiden tersebut tidak ada yang terluka. Dalam akun jejaring sosialnya, Juppe mengungkapkan rasa syukurnya karena sang kekasih selamat. Dan Juppe pun berharap semoga ia dan orang-orang yang dicintainya selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Well, semoga insiden seperti ini tidak terulang kembali. Wow, seram juga ya di pom bensin dan terbakar. Ada masalah apa ya dengan mesin mobilnya sampai seperti itu? Kemungkinan-kemungkinan ya, yang biasa terjadi adalah overheat. Mungkin satu. Kedua, ya siapa tahu mobilnya udah jarang diservis. Ini kemungkinan aja sih, karena memang itu yang pernah terjadi juga. Atau ada course lighting. Aduh, mudah-mudahan nggak terjadi lagi kayak gini terhadap Gaston maupun sama kita semua. Aduh, bahaya banget. Terima kasih.